Hidup tak akan indah tanpa tantangan. Bertualang, agar belajar dari berbagai hal baru. Ini huruf C, lalu kita bilang, ii cantiknya, berarti mulai huruf C. Ibu cantiknya, berarti huruf C. Setiap saat yang kuhabiskan di sini adalah hadiah, tanpa perlu memikirkan cara bahagia yang tanpa sadar tak tertinggal dalam jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka tak sedang berkelahi. Ini hanya sebuah uji tarung, bagian dari latihan taekwondo yang kami lakukan. Sudah tiga bulan, saban sore kami berlatih bela diri asal Korea ini. Dari samping, dari samping. Antusiasme mereka tinggi. Setiap hari, makin banyak yang ingin menggambungkan diri. Supaya mereka bisa disiplin, terus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan intinya itu, supaya mereka semua itu bersinergi. Bagaimana yang ingin menghormati? Uuuuh haa! Uuuuh haa! Pasukan Katolik Jiwa Waiwai Team! Bagiku hidup itu sederhana. Saling memberi manfaat dan menjaga harmoni antar sesama makhluk. Seperti seni bela diri, ia mengajarkanku untuk senantiasa mengendalikan fisik dan emosi diri. Namaku Febri Reviani, bela diri taekwondo sudah menjadi bagian dari hidupku. Sehingga saat kuliah, ku memilih jurusan pendidikan kepelatihan taekwondo di Universitas Negeri Yogyakarta. Aku bersyukur mendapat banyak pengalaman berharga saat kuliah. Menjadi ketua mahasiswa pecinta alam Universitas, hingga menyandang gelar juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2009. Asalku dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejak November 2013, aku menjadi relawan sekolah guru Indonesia hingga setahun lamanya. Desa Tasikmalaya tempatku sekarang berada di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dari Pontianak, perjalanan ke Desaku dapat ditempuh dengan membelah Sungai Kapuas selama 4 jam menggunakan kapal klotok. Melalui kota Kecamatan Sungai Kakap kemudian dilanjutkan perjalanan motor sekitar 40 menit. Terima kasih telah menonton! Aku selalu merindukan pagi. Saat aktivitas kembali dimulai, menuju SD Negeri 06 Batu Ampar tempatku bertugas di sini. Ini Pak Samiril, kepala desa kami. Tiap pagi yang mengantar anaknya sembari memantau perkembangan paut pendidikan anak usia dini yang baru sebulan kami dirikan. Meskipun masih jauh dari bagus, kami bersyukur telah memiliki fasilitas yang memadai di sini. Bagaimanapun, salah satu faktor inilah yang mendorong para siswa bisa mencapai prestasi bagus. Buktinya, sejak beberapa tahun terakhir, tim voli sekolah kami selalu menjadi perwakilan kecamatan untuk berlaga di tingkat kabupaten. Bahkan tahun lalu, gelar juara 2 berhasil kami raih. Memenfaatkan masalah uang dana BOS. Kalau kayaknya, kayak kemarin kan ada dana BOS gitu kan. Jadi itu benar-benar memenfaatkan dan transparan kepada semua rekan-rekan Dewan Bulu. Dan komiternya. Hal seperti ini memang tidak terlepas dukungan daripada masyarakat. Kadang-kadang, kalau andai kata dana BOS itu menipis, ada masyarakat yang istilahnya ukur andir begitu, terutama komite. Kolaborasi dan keterlibatan semua pihak yang membuat sekolah semakin maju. Kalau seandainya sekolahan itu tidak nyaman untuk Dewan Guru, jelas dalam saat penyampaian materi pelajaran juga kurang efesien. Jadi kalau udah rasa nyaman dari semua kalangan guru, kemudian rasa aman kepada murid, tentunya rasa mengajar itu kan nyaman untuk menyampaikan materi pelajaran tersebut. Aku terbiasa menggunakan pendekatan alam supaya anak-anak lebih memahami materi pelajaran. Kadiki mau tanya, nah Sani kasih minum gak ke tanamannya? Hari ini dalam pelajaran IPA, aku mendongi mereka tentang pentingnya merawat tumbuhan. Halaman belakang sekolah jadi tempat praktek kami. Karena tanaman itu kalau menurut saya sangat penting, apalagi di sini kan tempatnya panas. Nah terus yang kedua itu mereka kekurangan sayur. Untuk makan sayuran itu jarang bagi orang-orang sini. Ini kalau makan ikan sih banyak, tapi kalau sayur itu jarang. Sudah siap untuk merawat tanamannya? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Oke, sekarang yang putri bisa ambil air. Satu, dua, tiga. Nah yang punya. Yang kasih anu, Bu. Yang kasih anu tidak. Apa itu? Salah satu yang paling senang dengan praktek ini adalah Suhar Mono. Muridku di kelas lima. Nih, dibagi. Mana Suhar Mono? Ngiram tanaman, beri kuku, dan mengasih. Ada tomat, kuning, ada cabai, ada bayang. Penting bagi anak-anak untuk belajar mengenai proses. Dengan begini, anak-anak bisa mengetahui langsung manfaat dari tiap proses yang dilalui. Ini huruf C, kalau kita bilang, ih cantiknya, berarti mulai huruf C. Ibu, ibu cantiknya. Desa Tasikmalaya terbagi atas tiga dusun. Semangat, karya, dan aman. Dusun karya atau lebih dikenal dusun dempal adalah yang tertinggal dari segi pendidikan. Berdasarkan catatan desa tahun 2013, ada 15 orang penduduk dusun yang putus sekolah. Kemudian sebanyak 77 orang masih buta huruf. Tak jarang beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, kerap ambil keuntungan dari kondisi ini. Bersama kade Samiril, aku mulai mengajarkan huruf pada mereka secara perlahan, supaya kelak penduduk bisa membaca dan menulis. Sabar lagi nih, tulisan lagi. Ini kalau huruf kedua, namanya huruf B. Nah, kalau ini ibu, ini huruf apa bu? Nah, ibu maaf, udah pinter ibu. Ini huruf C. Kalau kita bilang, ih cantiknya, berarti mulai huruf C. Ibu cantiknya, berarti huruf C. Mayurtas masyarakat di sini berasal dari Madura. Mereka hidup dari pertanian, yang secara turun-temurun diwariskan sebagai bekal mengaruhi kehidupan. Hari ini pertama kalinya kelas baca tulis dibuka. Belum seluruhnya hadir, tapi melihat semangat mereka sekarang, membuatku bertekad untuk menjatuhalkannya secara rutin. ingin tahu, ingin tahu huruf, membaca, gitu, nulis, sebaik terjaman, tidak diakalkan. Masyarakat harus tersadarkan akan pentingnya pendidikan, agar punya kehidupan lebih baik di masa depan. Pertanian-pertanian modern kan perlu seperti macam bimbingan-bimbingan, penggunaan racun, penggunaan bibit. Kan perlu dengan ada aturan-aturan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak sepulang, kan tidak paham. Penghasilan mereka itu akan lebih meningkat. Pernikahan usia muda jadi salah satu faktor penghambat anak-anak bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang lebih tinggi. Sudah jadi tradisi, anak perempuan bisa saja dinikahkan kapanpun kalau ada yang melamar. Amna dan Yuna Mati adalah buktinya. Keduanya menikah saat masih duduk di bangku kelas 5 SD. Aku kan lagi pergi, dia kan tanah mendura. Jumpa di sana, langsung saling suka-mesuka. Dia datang sini dengan temannya sampai kelas 1. Tidak sekolah lagi. Langsung berhenti. Kita sudah ingin nikah saja. Dia itu kecil. Tak sempurna, Pak. Terus akhirnya? Langsung kan. Tak jarang, pernikahan di usia remaja berujung menyedihkan. Kehamilan dini tak bisa dihindarkan. Padahal situasi ini punya resiko medis yang membahayakan ibu dan anak. kesadaran harus dimulai dari orang tua. Beruntung orang tua Suharmono adalah salah satu penduduk desa yang sadar akan pentingnya pendidikan. Kalau bagi saya pribadi, cukup saya dengan mamaknya lah dulu. Soalnya dia kan masih muda, masa depannya masih panjang bahwa gitu. Kalau macam saya begitu, udah kahwin nih, Baratno harapan cuma untuk anak lah dulu. Ya kalau Suharmono, kalau di sini sudah SMP, ya kan? Sudah SMP, kalau memang mamaknya itu ngasih dan rela anaknya pergi jauh untuk pendidikan, ya sana sampai SMA, langsung kuliah. Kalau paling enggaknya bisa jadi guru lah gitu. Jadi kan berguna untuk orang banyak. Mudah-mudahan pemikiran mereka menular pada warga lainnya. Karena terbukti bisa mempengaruhi semangat dan pemahaman sang anak, akan pentingnya meraih cita-cita untuk kehidupan yang lebih baik. Dukungan keluarga Suharmono kumanfaatkan dengan menggelar belajar sore di halaman belakang rumahnya. Ini kali pertama kami melakukannya di Dusun Dempal. Karena biasanya, kami gelar di Dusun Aman. Kali ini kami membuat aneka media belajar menggunakan barang tak terpakai. Menerapkan prinsip daur ulang. Iya, ini media belajar bisa digunakan buat kelas 1. Dan ini, pinjam ya, salah satu contoh ulatnya. Nah, di sini bisa digunakan untuk pengenauan warna, seperti itu. Di sini kan bisa menjelaskan untuk anak kelas 1 juga, ataupun kelas 2, bagaimana ada pakaian, misalnya kayak ada dasi, terus ada hidung, mata, telinga, dan itu. Selain mengasah kreativitas, aku berharap dapat memunculkan rasa solidaritas mereka. Tak hanya berharap pada guru, sesama siswa pun bisa saling membantu. Harapan untuk saling menyemangati anak-anak akan nikmatnya pendidikan, semoga bisa segera terwujud. Ketika anak-anak lain dari dusun yang lain tuh bisa ke sini, ya motivasi dari orang-orang sekitar sini sih bisa adalah, apalagi di dunia pendidikan, mengingat di dusun ini kan pendidikannya masih agak rendah daripada dusun-dusun lain, padahal kan satu desa. Soal pendidikan bukan tentang bebas dari kebodohan, namun memberikan jalan pada anak-anak untuk memunculkan potensi, sehingga kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi insan di dunia. Tak ada kata tak bisa jika dilakukan bersama-sama. Salah satu syarat kemajuan adalah adanya usaha bersama untuk meraihnya. Paut di dusun tempatku tinggal jadi titik awalnya. Seluruhnya hasil swadaya dari halayak desa. Assalamualaikum, bro. Jadi walaupun setelahnya saya ada pengeluaran dana setiik, tidak ada masalah. Karena memang ini jadi suatu momen yang bagi saya sangat tepat sekali untuk menggerakkan masalah pendidikan anak. Paut ini terbagi atas dua kelas, kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Para pengajarnya anak-anak muda yang secara sukarela terlibat mengajar, meski tanpa pengalaman sebelumnya. Saya ingin mengajar di sini, saya ingin supaya anak di desa atas Kemalaya ini dia bisa mengenal sebelum dia masuk SD. Dia mengenal warna, lingkungan. Tapi kalau masalah honor, tidak masalah gitu kan. Tidak dipermasalahkan. Yang penting anak atas Kemalaya itu bisa maju. Tidak, kami tidak ada merasa deti atau gimana, tidak merasa ada keluhan atau gimana. Tampung istilah kata orang kan, biasa setiap kita melakukan hal apa-apa kan, pasti ada perlu modal besar. Tapi kami hanya bisa modal, kami berani, kami ingin maju. Itu modal kami. Aku memantau mereka secara berkala. memberi masukan demi hasil yang optimal bagi anak-anak. Kini sudah 45 siswa yang rutin belajar di PAUD. Untuk mengelolanya, dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Al-Hidayah. Dana operasionalnya berasal dari iuran orang tua. Kade Samiril menggerakkan para pemuda untuk menjalankan yayasan ini. Alhamdulillah, kami bisa membangun komunikasi baik, sehingga beberapa program yayasan bisa berjalan. Saya berpikir, dengan adanya PAUD ini, mulailah untuk merangkuk pemuda ini. Supaya pemuda itu lebih aktif, lebih energi berbuat untuk desa. Masalah, apa, ini operasional itu, itu belakangan. Jelasnya, jalankan dulu, berbuat dulu. setelah ada respon atau nilai positif, TK PAUD ini kita jalankan, baru kita usahakan. Ini pengalaman baru mereka, sekaligus sejarah baru bagi Tasikmalaya. Bekerja bersama adalah keberhasilan. Aku ingat, Republik ini berdiri karena keinginan semua golongan, tua muda ketika itu, ikut turun tangan. Dari barat Borneo ini, mereka kembali ingatkan kita pesan kemerdekaan itu. Menari adalah kesenangan lain yang sering kulakukan, selain bela diri. Kala masa kuliah, aku pernah memimpin sanggar seni rimpu di Yogyakarta. Kesenangan itu, kubagikan pada mereka yang memiliki hobi serupa. Tiga kali seminggu kami berlatih dengan musik Melayu dan gerakan yang kukresikan sendiri. Orang tua angkatku tak pernah keberatan rumah mereka menjadi tempat latihan. Mereka lah Pak Jafar dan Bu Sakmar, yang biasa kupanggil, Ambu dan Emak. Ini pengalaman pertama ku tinggal bersama orang tua angkat. Keluarga baru, kehidupan baru, kan memberi warna berbeda dalam perjalanan hidupku. Hidup tak akan indah tanpa tantangan. Itulah salah satu alasanku mengikuti SGI. Bertualang, agar belajar dari berbagai hal baru. Keteguhan nilai-nilai itulah yang membuatku semakin bergairah, menaklukkan berbagai tantangan hidup di hari mendatang. Semua kecapean dari sekolah, kan biasanya ngajar dari jam setengah tujuh sampai jam setengah lima, tapi selepas itu kan main kayak gini udah lepas lelah semuanya. Setiap saat yang kuhabiskan di sini adalah hadiah. Tanpa perlu memikirkan cara bahagia, yang tanpa sadar tak tertinggal dalam jiwa. Bermain sama mereka, anak-anak di sini yang masih polos, yang masih segar, itu sangat menyenangkan dan membuat saya betah di sini. Ketika nanti saya balik dari sini, ini adalah momen-momen yang paling sangat berharga dalam hidup saya dan mungkin ini adalah kenangan termanis. Aku bersyukur pernah ada di sini. Di suatu tempat yang mengirimkan pesan tentang makna kerja bersama, kolaborasi membangun negeri. Terima kasih telah menonton!